Kementerian Agama RI Nasaruddin Umar mengatakan akan mewajibkan kegiatan pramuka di seluruh lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Kementerian Agama Kemenat. Nasaruddin Umar menyebut tradisi pramuka merupakan warisan luhur dari para perintis bangsa Indonesia sehingga penting untuk melanjutkan tradisi luhur ini. Oleh karena itu, Kementerian Agama berencana akan mewajibkan pramuka di madrasah dan pondok pesantren. Hal ini diungkapkan oleh Menak di selah-selah acara pembukaan kegiatan Kemah Pramuka Madrasah Nasional KPMN. 2024 di Buperta, Cibubur, Jakarta Timur pada Senin kemarin. Menganggap kegiatan kepanduan kepermukaan ini sebagai bahagian dari pintatan air dan insya Allah kita berharap bangsa Indonesia ke depan akan tetap jaya dan cetas. Sebetulnya pondok pesantren itu tanpa dikomando juga sudah ada. Sudah ada pakaian wajibnya pondok pesantren itu. Setiap hari ada pakaian seragamnya. Di antara pakaian seragamnya itu adalah pakaian pramukaan. Jadi kepesantrenan dan kepermukaan itu menyatu bagian yang tak terpisah.